Ini kan terjadi di rumah dinas Wali Kota yang kita tahu pejabat apalagi di daerah itu juga mendapatkan fasilitas berupa penjagaan. Bagaimana sebenarnya penjagaan di rumah dinas Wali Kota Blitar ini? Jadi secara protokol penjagaan sendiri, kalau untuk rumah dinas Wali Kota, lokasi-lokasi kantor pemerintahan itu memang sudah menjadi bagian patroli. Sesuai dengan SOP kita laksanakan patroli selama 24 jam dan jalan utama itu adalah jalan supriyadir bagian dari rute patroli. Tapi untuk pelaksanaan penjagaan atau pengamanan yang dilakukan oleh biaya kepolisian tentunya kita juga selektif, artinya apabila ada pergintahan bisa kita lakukan. Tapi karena disana protokolnya penjagaan itu adalah dari satu PP sehingga dari biaya kepolisian tidak menempatkan secara khusus. Karena memang secara aturan mungkin untuk penjagaan kedinasan itu seperti di tempat presiden, atau kewakil presiden, atau kepala daerah yang secara khusus memang sudah ada aturan yang mengatur. Tapi untuk khusus di rumah dinas Wali Kota, Bupati, untuk penjagaan sendiri kita sifatnya menunggu kalau ada permintaan khusus kita tempatkan. Tapi kalau tidak, biasanya kita hanya melakukan kegiatan patroli, kita datangi dan memang saat itu sebelumnya tim patroli juga sempat melintas, tapi memang belum ada tanda-tanda. Atau mungkin para pelaku ini memang sudah memonitor atau memantau dari jauh. Sehingga mungkin pada saat mobil pakun ini selesai melaksanakan kegiatan patroli rutin, kemudian setelah pergi baru mereka beraksi.